Ya terima kasih masih bersama kami Pemirsa Milat Universitas Muhammadiyah Jakarta ke 68 menghadirkan sutradara dan juga pemain Nabila Ayu dalam film Jomblovi Sabilillah. Selain itu mahasiswa juga diajak melakukan coaching klinik, sinematografi dan juga casting film yang dilakukan oleh Warna Picture. Berlangsung di Gedung Cendikia Universitas Muhammadiyah Jakarta, puluhan mahasiswa mengikuti coaching klinik, sinematografi dan casting pemain film Jomblovi Sabilillah yang dilakukan oleh Warna Picture. Kegiatan ini untuk menyemarakan milat ke 68 Universitas Muhammadiyah Jakarta. UMJ menyediakan coaching klinik, sinematografi sebagai cara dalam melatih dan mengasah skill pada mahasiswa. Kegiatan ini secara langsung disaksikan oleh pemain film Visabilillah Nabila Ayu. Sutradara film Visabilillah Justice Arimba mengungkapkan banyak mahasiswa UMJ yang berpotensi pada coaching klinik, sinematografi. Ia juga mengungkapkan Muhammadiyah memiliki sejarah yang luar biasa dalam perfilman nasional. Di UMJ banyak ya talent-talent yang sangat, apa namanya, punya potensi-potensi talent yang bisa dikembangkan lah ke depannya. Dan kalau dilihat dari dunia sinematografi sebenarnya Muhammadiyah punya sejarah yang luar biasa. Karena Muhammadiyah dulu memiliki salah satu legenda sutradara hebat yaitu almarhum Haji Hairul Umam yang juga menjadi idola saya. Mudah-mudahan ke depan dari Muhammadiyah, khususnya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta akan lahir sinias-sinias muda tanah air berbakat lainnya ke depan yang bisa terus mewarnai industri film tanah air dengan tayangan-tayangan yang tidak hanya berkualitas tapi juga syarat akan nilai-nilai positif. Terima kasih. Pemain film Visabilillah Nabila Ayu berharap dengan adanya film ini, penonton dapat mengambil nilai positif dari pesan yang disampaikan. Hai teman-teman semuanya, aku Nabila Ayu. Jadi hari ini aku berkunjung ke UMJ untuk kegiatan nobar sekaligus talk show juga bersama teman-teman UMJ. Untuk sharing session juga, tadi juga soalnya ada teman-teman UMJ yang juga casting bersama warna picture juga ya. Terus harapannya dari kegiatan ini apa? Harapannya sih dari kegiatan nobar ini semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan manfaat dari film Jomblo Visabilillah ya. Dan juga kegiatan hari ini casting tadi juga semoga bisa menjadi berkah juga buat teman-teman. Semoga teman-teman yang pengen menjadi artis atau mungkin jadi istradara atau mau jadi produser semoga bisa tersampaikan impiannya gitu. Tapi juga jangan lupa untuk tetap berada di jalan yang terbaiknya, jalan Allah sebenarnya, jalan yang Allah ridoin gitu. Selaras dengan kegiatan tersebut, kegiatan dilanjutkan nonton barang film Jomblo Visabilillah bersama seluruh sivitas akademika UMJ dan disaksikan langsung oleh sutradara dan pemain filmnya. Indra Yunan memberitakan dari Tangerang Selatan.